Kita ke Sulawesi Saudara, ratusan peserta IJTMA dunia, zona Asia, terus berdatangan di lokasi penampungan sementara di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menanti jadwal pemulangan ke daerah mereka masing-masing. Sekitar 200 orang lebih peserta IJTMA kembali datang ke lokasi penampungan sementara di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, untuk menanti jadwal pemulangan. Para peserta datang dengan menggunakan bus dari lokasi kegiatan di Kabupaten Gua menuju Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Untuk mengantisipasi adanya peserta yang teridentifikasi virus corona, petugas medis melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap seluruh peserta. Saat ini masih ada sekitar 4.500 orang yang berada di lokasi kegiatan untuk menanti jadwal pemulangan ke daerah masing-masing. Sementara dari Goa Sulawesi Selatan, di lokasi pertemuan ulama istima zona Asia, menurut polisi masih ada sekitar seribuan peserta yang menunggu kepulangan. Di sejumlah lokasi tenda penginapan, para peserta istima sudah banyak yang mengemas barang pribadi mereka. Untuk kemudian meninggalkan lokasi pertemuan di Desa Niranuang, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Pemerintah setempat juga terus bergerak meminta agar peserta istima dunia zona Asia meninggalkan lokasi pertemuan. Untuk mengetahui keadaan terkini atau proses pemulangan peserta istima dunia zona Asia di Makassar, Sulawesi Selatan, laporan langsungnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Winda Anggraini. Selamat pagi, Winda bagaimana kemudian proses hingga saat ini? Apakah masih banyak yang menunggu untuk dipulangkan? Berapa rencana yang dipulangkan hari ini, Winda? Iya, proses pemulangan peserta istima dunia zona Asia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih berlangsung hingga saat ini. Baru saja sekitar 265 peserta diantar menggunakan bus oleh personil TNI Polri menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta. Mereka akan pulang ke provinsi masing-masing yaitu Jawa Tengah, Jakarta, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bogor dan juga Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, total peserta yang masih berada di Asrama Haji Sudiambakassar sekitar 600 orang. 600 orang ini masih menunggu jadwal pemulangan mereka yang disesuaikan dengan tiket yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Sementara itu, dari informasi yang kami terima, sodara, kondisi di lokasi pertemuan istima dunia zona Asia di Kabupaten Goa, saat ini masih ada sekitar 800 orang peserta yang masih menunggu pemulangan mereka. 800 peserta ini, rencananya hari ini sekitar 200 orang akan dipulangkan menuju daerah asal mereka menggunakan sarana transportasi laut ataupun juga sarana transportasi udara. Sementara untuk 600 lainnya akan ditampung sementara di Asrama Haji Sudiambakassar. Lokasi kami melaporkan saat ini di Asrama Haji memang digunakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menampung sementara para peserta yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk para WNA atau warga negara asing yang juga merupakan peserta istima dunia zona Asia ditampung sementara di salah satu hotel di kota Makassar, di Hotel Grand Sayang, informasinya sekitar 300 WNA masih menunggu jadwal pemulangan mereka. Dari informasi yang kami terima saat ini, target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memulangkan seluruh jemaah ke asal mereka masing-masing yaitu pada tanggal 24 Maret 2020. Kembali ke Anda Irianda. Masih lusa targetnya semua rampung ya. Tapi kalau untuk dari pemeriksaan kesehatan sendiri di sana seperti apa? Karena ini kan mencegah juga penyebaran COVID-19 kita ketahui bersama. Seperti apa mekanisme pemeriksaan kesehatan di sana? Adakah yang kemudian dinyatakan positif COVID-19 di sana, Winda? Iya, seluruh peserta yang tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar akan dicek suhu tubuhnya, kemudian akan disemprotkan disinfektan oleh para petugas untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 lain itu. Di sini juga didirikan posko kesehatan. Jadi setiap peserta yang ingin mengecek kondisi kesehatan mereka sudah ada posko kesehatan yang disiapkan oleh personil TNI Polri. Kemudian, sodara, informasi yang kami terima kemarin ada salah seorang peserta berusia 65 tahun yang merasa kelelahan sehingga harus dirawat akan tetapi kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Dari seluruh peserta jemaah istimah dunia zona Asia yang berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan dinyatakan sehat dan tidak terpapar oleh virus corona atau COVID-19. Untuk warga negara asing yang berada di Hotel Grand Sayang saat ini masih diisolasi dan dipastikan tidak melakukan kontak langsung dengan warga yang berada di sekitar Hotel Penjagaan Ketat pun juga dilakukan oleh personil TNI Polri. Penjabat Wali Kota Makassar kemarin juga melakukan pemantauan langsung untuk memastikan bahwa kondisi seluruh WNA ini aman dan proses pemulangannya juga dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Irianda? Ya, diharapkan tentunya semua prosesnya lancar, pemulangan dapat juga aman begitu ya, baik untuk warga negara Indonesia yang di sana maupun warga negara asingnya. Terima kasih Winda Anggreni melaporkan langsung dari Sulawesi Selatan.